Saya mampir dulu untuk melihat-lihat keindahan Bali Vanjava ini. Ini pohon pinusnya. Tak setting itu nggak terlalu langsung gitu. Apa yang masih, Tan? Oh, sana fotografernya. Oh, fotografer tadi, Tan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku semua, jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah, teman-teman bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Nah, teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berpetualang ke Kecampatan Pakis Kabupaten Magelang. Nah, teman-teman desa mana yang akan kita kunjungi? Ikutin saya terus ya. Pokoknya jangan di skip dan jangan lupa subscribe. Oke, teman-teman kita langsung saja menuju lokasi. Kecampatan Pakis Kabupaten Magelang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, teman-teman saat ini kita masih berada di kawasan Kecampatan Pakis Kabupaten Magelang ya. Tepatnya kita berada di lereng Gunung Merbabu ya. Nah, di sini kita lagi berada di dusun terpan. Dusun terpan desa atau kelurahan Pogalan Kecampatan Pakis ya. Nah, ini petunjuknya ke sana. Nah, ternyata di dusun terpan ini ada objek wisata Bali Vanjava. Nah, seperti apa konsep dari wisata Bali Vanjava ini? Kita coba lihat-lihat ya, teman-teman ya. Wah, tampak di depan kita itu adalah Gunung Merbabu ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Kita coba busukan ke Bali Vanjava ini yang berada di tusun terpan ini. Seperti apa ya, kita coba lihat-lihat ya. Bali Vanjava, mungkin Balinya Jawa, Balinya Jawa gitu kali ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Jadi, konsepnya seperti ada bangunan-bangunan kayak pura ya. Tapi, ini terbuat dari bambu ya. Bambu, dinding-dindingnya, kemudian tiangnya dari bambu. Kemudian juga ada atapnya dari icu, teman-teman. Nah, ini nggak tahu nih apakah aktif atau nggak wisatanya. Tapi, kalau dilihat dari, apa ya, kondisi dalamannya kayaknya udah lama nggak ada pengunjung ya, mungkin ya. Atau bahkan mungkin udah stop. Karena kan ini sebenarnya udah mulai bangkit dari corona ya. Banyak tempat wisata yang sudah mulai bangkit lagi. Tapi, yang ini kurang tahu, ini kemungkinan masih tutup ya. Masih belum membuka lagi mungkin. Saya juga baru lihat ini. Setelah tadi kita dari, itu mana tadi? Keragilan tadi ya. Kita mau pulang menemukan ini. Jadi, saya mampir dulu ya. Saya mampir dulu untuk melihat-lihat keindahan Bali Van Jawa ini ya. Seperti ini konsepnya, cuma tempat-tempat. Ya, taman lah. Taman dengan ada pura-puranya juga. Jadi, buat teman-teman yang mungkin belum ada budget untuk ke Bali, bisa ke sini aja ya. Mungkin ada sedikit rasa balinya di sini. Oke, teman-teman. Taman di sumpah sana itu. Di samping wisata Bali Van Jawa ini ada sayur-sayuran. Nah, dosun apa tadi? Itu mungkin yang di sana itu kayaknya, teman-teman. Kayaknya yang di sana itu. Karena, kalau saya lihat itu... Enggak apa ya? Di sini belum ada pemukiman ya. Jadi, masih agak jauh dari gerbang tadi. Nah, ini udah sekitar jam 4 sore ya. Jadi, nggak melulu pagi nih, teman-teman. Kalau biasanya kan kita nge-vlog pagi atau siang atau pagi ya. Ini sore ya. Wah, tampak di sebelah kiri saya itu adalah hutan pinus ya, teman-teman. Nah, ini jalan ke perkampungan juga sudah bagus ya. Udah bisa dilewatin mobil sepertinya. Wah, itu juga ada pemukiman warga yang indah banget ya. Sebelah sana itu. Pohon pinusnya lumayan luas nih, teman-teman. Dari sini sampai sana itu pohon pinus semua itu, teman-teman. Hutan pinus ini. Nah, nggak jauh dari sini juga ada wisata hutan pinus keragilan ya. Tadi saya sempat melewati, cuman saya nggak mampir ya. Hutan pinus keragilan ini cukup terkenal ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di internet, pasti ada tuh hutan pinus keragilan ini. Tadi ada wisatanya, kalau nggak salah 15 ribu atau berapa ya tiketnya itu. Cuman saya nggak mampir tadi ya. Mungkin di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kesana ya, teman-teman. Kalau kita lihat, masih agak jauh pemukiman warganya. Mungkin kalau kita kesana mesti pakai kendaraan nih. Kalau jalan kaki lumayan gempor ini. Kembali tampak disana ada gunung Andong. Oke teman-teman, karena udah sore mungkin kita ke perkampungannya lain waktu aja ya. Untuk saat ini kita jalan-jalan aja sekitar pertanian di sini ya. Dan di Balifan Jawa tadi. Karena saya udah terlanjur. Tidak pakai kendaraan, jalan kaki. Tapi ternyata lokasi perangkampungannya lumayan jauh. Kalau turun laki, lumayan juga jalan kakinya. Nah ini pertanian di sekitar area wisata Bali-Fanjava. Dan ternyata jalannya buntu teman-teman. Saya mesti lewat mana nih? Kau tidak ada mas? apa? daerah mana ini? daerah mana? daerah mana? oh pindahan? maksudnya? di kalah ini oh kalah ini langsung aja lanjutnya? oke oh gak ada hehehe itu apa mas? gimana acara apa? taseh pemula tapi hehehe gimana budi mas? aku asli Jogja sih Jogja? Jogja? jemputnya? aku nggak? aku mau kembali mas? ada kelinggo ada kelinggo? oh apa ini? aku ini iseng maksudnya ya apa damal menyeluruhkan hobi lah menyeluruhkan hobi senangnya kan alam-alam alam berdisa anggil kan apa yang penatim ini? wawah saya ngabla pakai juga sekalian pulang wah ini ketemu bali panjava aku mau dengerin aku ambil gambar nggak? iya mas tapi kita edit lagi mas kalau aku ngomong-ngomong oh oke hehehe tapi kelewat ngomong hehehe hehehe oh natural saja kalau saya nggak pernah saya kalau ini nggak pernah tak koordinasi langsung hehehe enggak buat buat mas nggak pernah tak setting itu nggak langsung gitu apa yang mas itu? Rizan mas Rizan kulotering kotor mas ini saking asalnya putih desa ini? kekoan mas kekoan mereka oh bawaan mereka iya tapi masuknya pakis samatannya pakis iya pakis ini kok gawatnya? iya rajin banget nih berdua hehehe channel ini mas kalau desaku istimewa desaku istimewa oke oke di subscribe oke hahaha lagi tapi 激 hannya apa varga ini? ini mas ini mas grenden Oh Grenden Aku pernah ke Grenden loh Tapi kewisatannya Oh itu rumahnya Termasuk Grenden Oh ternyata saya pernah kesana teman-teman Cuman saya waktu itu Tahun 2018 saya masih merantau ya teman-teman Saya ke tempat wisatanya Tamannya itu ya Saya belum pulang Saya belum ke perkampungannya Soalnya waktu itu kan cuma liburan niatnya Dan saya masih waktu itu lagi pulang kampung aja Masih diperantauan Soalnya nggak mas? Mati-mati, mati-mati, mati-mati Masih ngelak-matinya mas? Masih ngelak-matinya mas? Oh ini niatnya buatan berikutnya Pak? Cuma udah dapet tiga Atau langsung Cuman kalau beli panjang apa? Mereka lagi Setiap minggu ada di linggo mas Oh, pemotersan? Oh, sana fotografernya? Temp, ada di kota Oh, fotografer tadi kan? Oke Baik teman-teman Kita Sebentar aja ya disini Karena udah Jam 5 kurang 5 Jam 5 kurang 5 Kita Waktunya pulang ya Barusan saya dapet kenalan juga tuh Seorang petani Tapi ternyata dia juga seorang fotografer ya teman-teman Semoga bisa menjalin silaturahmi dan Memperbanyak koneksi ya teman-teman Gila Ternyata Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!